Setelah hampir 5 bulan tinggal di tenda pengungsian, penyintas erupsi Gunung Semeru di Lumajang kini mulai menempati rumah relokasi yang disediakan. Pada tahap awal, sebanyak 130 hunian tetap yang mulai bisa ditinggali. Video udara ini memperlihatkan deretan perumahan tempat relokasi penyintas erupsi Gunung Semeru di desa Sumbermujur, Kejamatan Candipura, Lumajang. Lahan milik perhutani seluas 80 hektare lebih kini sudah menjadi tempat baru bagi para warga korban awan panas guguran Gunung Semeru. Pada tahap awal, pemerintah menyerahkan 130 kunci kepada para pengungsi. Selain bangunan rumah, warga juga mendapatkan perabotan rumah tangga seperti kasur, meja kursi, hingga perlengkapan dapur. Wali dari proses untap dan untara, nanti kalau total selesai hampir 2.000, hari ini 130 telah dimulai proses penempatannya. Tentu kita berharap bahwa semua akan bisa beradaptasi menyesuaikan dengan tempat yang baru. Ini adalah soft balancing, memulai sekaligus masyarakat yang ada di pengungsian dan bisa menempatkan rumah di sini, sekaligus memastikan bahwa kelengkapan-kelengkapan yang mestinya menjadi bagian untuk.